Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian, Senin 5 Juni Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik memperingati Santo Bonifacius Uskup dan Martir Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik Tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Pengasih, janji dan kesetiaanmu senantiasa kau penuhi Mampukanlah kami membalas kasih dan kesetiaanmu itu dalam pelayanan kami kepadamu dan sesama kami Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau Dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Markus, bab 12 ayat 1 sampai 12 Marilah kita bersama-sama Mempersiapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat Dan kaum tua-tua dengan perumpamaan katanya Adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap Lalu ia berangkat ke negeri lain Ketika sudah tiba musim panen Ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima sebaikian dari hasil kebun Tetapi, hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap itu Lalu disuruh pergi dengan tangan hampa Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya Dan sangat mereka permalukan Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi Dan orang itu mereka bunuh Dan banyak lagi yang lain Ada yang mereka pukul Dan ada yang mereka bunuh Kini tinggal satu orang yakni putranya yang terkasih Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka Sebab pikirnya Putraku pasti akan mereka segani Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain Dia itulah ahli waris Mari kita bunuh dia Maka warisan ini menjadi milik kita Mereka menangkap dan membunuh dia Lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu Sekarang Apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu Lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain Tidak pernahkah kalian baca ayat ini Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Itulah tindakan Tuhan Suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus Karena mereka tahu Bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu Tetapi mereka takut kepada orang banyak Maka mereka pergi dan membiarkan Yesus Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Hari ini 5 Juni bersama seluruh gereja katolik Kita memperingati Santo Bonifacius Uskub dan Martir Selamat dan provisiat untuk saudara-saudara Gereja, paroki dan lembaga-lembaga Yang pesta nama Santo Bonifacius Semoga teladan dan semangat Hidup Santo Bonifacius ini Menjadi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Polemik antara Yesus dengan para imam Dan ahli-ahli Taurat semakin besar Dan ini nampak jelas melalui perumpamaan Tentang penggarap kebun anggur Kebun anggur itu adalah kerajaan Allah Para hamba adalah nabi-nabi yang diutus Allah Pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri Dan penggarap-penggarap itu adalah kaum Israel Serta para pemimpinnya Sedangkan hasil dari kebun anggur itu adalah Kestiaan akan perjanjian Antara Allah dan umatnya Kita menemukan bahwa Tuhan kebun anggur Pada akhirnya mengirimkan anaknya yang terkasih Untuk menerima hasil kebun dari para penggarap Karena ia menganggap anaknya sendiri akan mereka segani Gambaran anak adalah peran dari Yesus yang terakhir diutus Tetapi akhirnya menerima siksaan Dan dibunuh oleh orang-orang yang menganggap dirinya layak Mengusahakan kebun anggur itu Ketika kita mendengarkan bacaan ini Kita diajak untuk bertanya Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu Ketidaksetiaan dari umat mendatangkan penghakiman dari Allah Namun tidak hanya itu Rencana keselamatan Allah Kemudian dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain Kepada semua bangsa Kita dapat merefleksikan dan merenungkan Kisah ini untuk diri kita Keluarga dan komunitas kita Apakah kita menganggap layak atas berkat Tuhan Dan mau menguasainya Bukankah kita hidup karena kemurahan dan kesediaan Tuhan Maka marilah Dengan sungguh kita menjadi penggarap-penggarap kebun Allah Yang hidup karena kasih karnia Allah Sehingga kita dapat mempersembahkan hasil kesetiaan Dan ketekunan kita untuk Tuhan Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah Bersama Santo Bonifacius Uskup dan Martir Kita pun juga berani Untuk memberikan dan mempersembahkan hidup kita Dalam tangan Tuhan Lewat tugas, pekerjaan Dan apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita Panggilan Tuhan Bagi umatnya Di atas bumi Ciptaannya Api cintanya Nyala kasihnya Sumber semangat Bagi kita Wartakan semangat cintanya Bagi orang yang dambakan kasihnya Mari kita puji Tuhan Yang telah mengutus putranya Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dimbang Dibimbing Dibimbing Terima kasih.